Akidah itu tidak bisa opini Menurut saya Anda ini siapa? Kenapa kita harus menurut Anda? Anda ini siapa? Jaminannya apa kalau penilaian Anda itu benar Jadi sumber akidah itu adalah Kitabullah, yang ini Al-Quranul Karim Yang itu merupakan Wahyu, yang Allah Proteksi dari Penyimpangan-penyimpangan La yaktihil batilu min baini Yadaihi wala min khalfi Tidak akan tersentuh oleh kebatilan Dari depan maupun dari belakang Kami menurut Al-Quran Kami akan menjaga terus Al-Quran Ini otentik dijaga Makanya layaklah dia untuk dijadikan Sebagai sumber akidah Yang kedua Sunnah Rasulullah Yang sahih Ya sahih itu juga Hasan juga masuk Artinya yang valid Menurut Ana Menurut Antum Menurut Fulan Menurut ahlinya Yang berhak menilai itu adalah Ahli Pakarnya Orang awam gak boleh dia komentar Wah ini hadisnya gaif Lo intes apa? Tapan dia belajar hadis? Lo saya belajar hadis Siapa yang mengakui ilmu dalam bidang ini? Lo penting lo Bener Orang itu menjadi ahli Baru sah dianggap sebagai ahli Kalau diakui Oleh sesama ahli Betul gak? Mana ada Orang ngaku-ngaku sebagai dokter Dan dia praktek Tapi gak terdaftar dalam ikatan dokter Indonesia Wabal-abal ini namanya Gadungan Kalau dia bener-bener dokter Harus ada yang ngakuin Dia sebagai dokter Betul kan? Gitu Sama Ngaku-ngaku Mensuai kemendoifkan Loh kapan kau belajar ini? Siapa yang mengakui kamu sebagai ahli hadis? Atau institusi mana Yang memberikan kesaksiannya syahadahnya Bahwa kamu adalah seorang yang ahli dan pakar di bidang ini? Kalau gak punya apa-apa yang gak boleh kita ikuti Kacau nya kita ini Kacau nya umat islam ini karena semua orang bicara agama Wallahi musibah ya Musibah agama ini Yang paling besar adalah semua orang boleh bicara agama Artis Penyanyi Mantan pendeta baru kemarin sore masuk islam langsung ceramah Siapa lagi? Ahli politik ceramah Ahli sejarah ceramah agama Pelawak pun juga ceramah Kok dioberal gini agama ini? Padahal kalau ada seminar tentang ilmu kedokteran Yang ngomong mesti dokter Betul? Ada seminar tentang ekonomi Mesti ahli-ahli ekonomi Antum masuk ke fakultas manapun Di kampus manapun Selain kampus agama Mesti yang ngajar dosennya adalah ahli di fak itu Gak ada Di fakultas kedokteran yang ngajar ustad Gak ada di fakultas ekonomi yang ngajar ahli arsitek Gak, ya ahli ekonomi Teknik sipil ya Ahli-ahli teknik Semua ilmu itu dihargai Kecuali ilmu agama gak dihargai Ini yang bikin banyak kesesatan itu Karena semua orang bicara dan didengar omongannya Dan dikasih panggung Ini semua kesalahan dalam talakti Salah kaprah dalam talakinya disini Kok kenapa? Kok ini siapa ini? Apa otoritas dia untuk bicara disini? Ini agama ini Halal haram Surga neraka ini Sesat atau selamat? Kok semua orang bicara disini? Nah kesalahan ini fatal Makanya dibahas pertama kali disini Kita harus luruskan dulu Kita harus koreksi habis-habisan Mindsetnya ini harus diluruskan Dan ini semua insyaallah Bisa kita pertanggung jawabkan ilmiahnya Gak ada subjektifitas disini Gak ada tendensi apa-apa Anak gak ngajak antum ikutin anak Anak ngajak antum ikutin para sahabat nabi Anak ngajak antum ikutin Quran Ikutin sunnah Tapi yang difahami oleh orang-orang Yang sudah radhiallahu anhum Waradhu anhu tadi Bukan oleh fulan Bukan oleh fulan Fulan-fulan gak ada jaminan Wa ijma' asalafis-salih Setelah Al-Quran Setelah sunnah Yang juga menjadi Pinjakan hukum kita Sumber Akidah kita adalah Kesepakatan As-salafis-salih Bukan selain mereka Bukan Karena hanya mereka yang Radhiallahu anhum Waradhu anhum Wa'adalahum jannat Hanya mereka yang Allah ridhoi Mereka Allah kasih Jaminan jannah Di surat Al-Fatih Ayat 26 Sahabat Nabi Wa'alzamahum Kalimatat taqwa Dan Allah Mengharuskan mereka Mengilzamkan Mereka untuk senantiasa Terikat dengan Kalimatat taqwa Dan mereka Ini para sahabat itulah Orang yang paling berhak Untuk menjadi orang bertakwa Wa'ahlaha Dan mereka lah Ahlinya ketakwaan Dan Al-Quran ini Hanya menjadi Petunjuk bagi orang Bertakwa Bukan bagi orang Pinter Siapa yang bilang? Allah yang bilang Al-Baqarah Ayat 2 Alif Lamim Kalau mau paham Al-Quran Harus kita pahami Dengan pemahaman Orang bertakwa Orang paling bertakwa Adalah Allah jelaskan Jadi Orang paling berhak Menjadi orang bertakwa Dan ahlinya ketakwaan Adalah para sahabat Jadi yang paling paham Al-Quran Adalah para sahabat Makanya kita pahami Sesuai pemahaman mereka Kalau mereka sepakat Menafsirkan begini Sepakat memahami Hadith ini Dengan seperti ini Quran dipahami begini Ya kita Harus ikuti Karena kesepakatan mereka itu Dalil yang kot'i Nggak mungkin mereka sepakat Tapi salah Nggak mungkin Allah menggaransi Kau pemahaman mereka Itu pemahaman yang benar Menggaransi mereka Orang bertakwa Nggak mungkin salah Jadi Ijmaknya mereka Yang menjadi hujah Kalau selain mereka Ijmaknya Syiah Ijmaknya Khawarij Ijmaknya Mu'tazilah Dan Apaikan semua itu Terima kasih telah menonton